Masih di DS Cushion, Mirsa kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat isi dari kantor Kudo itu seperti apa sih? Yuk ikuti saya! Halo! Halo Daily Social, apa kabar? Baik-baik Saya Agung, co-foundernya Kudo. Oh, oke. Ya, ini Kudo. Ini jadi kantornya Kudo ya? Kenapa saya memilih kantor di Jakarta Selatan? Karena biasanya kantor itu di lokasi tertentu. Kenapa Jakarta Selatan? Satu, di sini banyak anak muda yang luar biasa kreatif. Yang kedua, di sini sebenarnya Jakarta Selatan itu seru banget. Kenapa? Karena banyak makanan. Dan lebih ke yang mau kita cari sih sebenarnya kita pengen cari yang paling comfortable untuk our team. Oke. Dan banyak dari our team juga dari Jakarta Selatan. Dan this one kesana Pondok Indah 10 menit, Gandaria City 5 menit. So, seru. Sebelum kita jalan-jalan ke atas bisa diceritakan mungkin tentang agen dari Kudo. Oh, iya. So, kenapa sih banyak orang sekarang pengen banget jadi agen Kudo nih? Karena satu, kalau punya tablet Kudo itu kayak punya Alphamart atau Indomart tapi di tangan kamu. Jadi kalau ada Kudo ini sendiri, kamu bisa jualan apa aja mulai dari barang-barang kebutuhan sehari-hari, barang supermarket, voucher, pulsa, apa aja. Apapun yang ada di Alphamart atau Indomart, ada di tablet Kudo, lebih dari itu kita juga bisa jualan fashion. On top of that juga kita bisa provide agent banyak banget komisi yang menarik. Pokoknya ujung-ujungnya agennya happy, customer juga happy karena sekarang mereka jadi bisa belanja online bayarnya lewat agent. Bagaimana caranya jadi agent? Nah, caranya gampang. Pertama, kalau mau jadi agent, datang setiap selasa atau kemis ke kantor Kudo. Nanti di setiap selasa atau kemis kita bakal ada agent gathering yang dimana di sana ada event untuk bisa rekrut agent. Kalau enggak, nanti hubungin aja email ke Kudo, nanti di sana kita akan datangin. Sebenarnya apa sih yang ingin diimplementasikan ke dalam culture di kantor Kudo ini kepada teman-teman yang sudah bekerja di sini? Kita sekarang, satu hal yang kita pengen adalah, kita mau dulu karena aku lihat gimana startup di Silicon Valley, dan juga aku juga udah dari pengalamanku di B Corporation handle beberapa banyak klien, aku pengen dapetin the best out of everything. Nah, di sini yang aku mau bawa pertama adalah startup culture dimana semuanya itu fleksibel tapi responsible. Nah, itu satu. Tapi yang kedua yang lebih penting adalah semuanya feeling like family. Jadi di sini itu enggak ada yang namanya saya bosnya kamu. Semuanya bisa berargumen, semuanya bisa berkreasi asalkan masuk akal. Dan yang saya pengen adalah semuanya harus kerja keras. Kenapa? Karena dari kerja keras itu baru kita bisa do something yang valuable. Oke, ini resepsionis ya? Ini kira-kira ruangan resepsionis. Jadi menerima orang yang ingin interview, atau tahu, atau agen, seperti itu. Terus ayo kita jalan masuk ya. Kita sekarang menuju ke tempat biasanya setiap hari ada sales meeting kita lakuin sales meeting di sini. Jadi kita banyak tim salesnya. Terus kalau ada agent gathering juga kita taruh, kita put agent di sini untuk lakuin agent gathering, agent training, dan segala macam. Nah, kalau bisa dilihat ini kita juga provide a bit of like luxury, sedikit box supaya employee-nya juga feeling comfortable, feeling like home. Locker ya? Locker. Kayaknya kita menuju tengah-tengah kedua. Nah, ini kalau dilihat ini itu ruang kerja kita. Jadi tim developer di sebelah sana. Ini meja saya dan mejanya Albert. Terus di sini tim bisnis, ada customer service. Kira-kira seperti itu. Totalnya berapa sih pegawai kudus ini? Sekitar lima puluhan. Masih mencari atau sudah? Dan sangat mencari. Mencari? Iya. Jadi the best and the brightest from Indonesia pasti kita rekrutin. Oke. Ini daerah sini itu semuanya developers. Tuh kalau di sana tim designer juga ada. Jadi kita jadiin satu designer dan developer. Yang bertanggung jawab untuk creating product-nya. Jadi peluangan kerja? Kita masuk ke sini aja yuk. Kita masuk ke, kita juga punya yang namanya recreation room. Oh. Jadi ini recreation room ini adalah tempat dimana tim developer atau siapapun juga bisa enjoy istirahat dulu. Cari inspirasi. Bisa main pingpong, bisa olahraga sedikit. Atau ya simple as duduk-duduk atau lihat pemandangan. Oke. Kadang-kadang kita juga ngelakuin meeting di sini. Supaya dapat inspirasi yang lebih oke. Kalau enggak kita kadang-kadang ngeluangin meeting di luar sana. Ya. Jadi kayak ada taman di situ. Jadi kita meeting di sana supaya lebih standing meeting. Lebih fleksibel. Seberapa besar sih kantor mempengaruhi kerja? Maksudnya apakah desain senyaman mungkin atau se-corporate mungkin? Lebih ke kalau dilihat dari tadi. Di luar itu open space. Kita desainnya open space. Itu supaya semua orang bisa feeling equal. Dan semua orang bisa express themselves freely. Jadi kalau dilihat itu dari luar kan semuanya enggak ada yang ada sekat-sekat. Jadi aku duduknya juga sama barang-barang kayak customer service. Sama kayak developer juga. Karena semuanya bisa communicate langsung. Dan kita juga emang carinya yang open space yang lebar dan ruku. Karena supaya komunikasinya lebih lancar. Oke. Untuk kedepannya mungkin akan ada penambahan ruangan kah? Atau apa nanti kantor ini? Iya pastinya. Kalau orangnya sudah semakin banyak lagi. Atau pindah kantor? Nanti dulu deh pindah kantor. Karena enjoy di sini. So kira-kira gitu sih. Jadi dari di sini kita juga kadang-kadang kalau meeting sampai malam. Biasanya malah kita meetingnya di sini. Ini dijadikan meja meeting. Dijadikan tempat makan. Kira-kira gitu. Intro selamat menikmati